Rubi itu nohit itu teman-teman susah banget saya dapetin ya Oke Om ya, kita ketemu lagi nih Om Iya Om Seperti biasa kita mau review koleksi terbarunya nih Iya, bener-bener Kita langsung lihat batunya nih Om ya Iya Kita lihat batu yang pertama Iya Ini Rubi nih Om ya Iya, Rubi Burma Om Oke, ini Burma ya? Iya Oke, dan ini kebetulan untuk wanita Iya betul Ini peraknya Om ya? Iya, perak micro setting hand matte ya Om ya? Hand matte ya? Iya Lebih nge-pink ya kalau ini ya? Biasanya kan pinkish red ya? Iya, ini reddish pink Ini kebalik ya, reddish pink Natural ruby 1.6 krat Oh iya, warnanya reddish pink ya? Reddish pink Jadi merah muda, kemerahan Oh ini Hit A Birma ya? Iya, Hit A Lumayan ya Om ya kristal Iya betul Clean ya? Iya Dan ini Ruby Burma, Hit A Kebetulan untuk wanita nih ringnya ya? Cakep ya? Batu yang pertama nih Om, sampai berapa nih? Itu diangkat 1 juta setengah Oke, 1,5 aja ya? Iya, 1,5 aja Udah lah mewah ya? Keratnya juga lumayan ya Om ya? 1,6,2 1,6,2 Ruby Birma dan ring wanita ya Om ya? Oke, 1,5 aja ya Om ya? 1,5 aja Oke, lanjut Om Waduh, ini kita ketemu batu warna hijau dan ini kristal banget ya Om ya? Iya, kristal Kalau cuttingnya kotak mah mantep banget harganya Om Pasti Dan ini hijaunya juga lumayan tua nih Om ya? Iya, itu originnya Ethiopia Oke, estimasi Ethiopia ya? Silahkan teman-teman Nah ini kebetulan masih di ring wanita Oh ya nih, bagus banget ya hijaunya? Bener-bener hijau, batunya jarang ya? Banyak kan? Inklusinya sangat mengganggu ya kalau batu emerald Bener-bener Kalau ini bener-bener clean ya? Natural Emerald Burial Green, 1,5 aja F1 ya Om ya? Nah mungkin kalau ada yang nanya ini F1 nih Om, maksudnya? Nah F1 itu penjelasan dari saya ya Itu minor residunya Oke, jadi CE minor ya? Iya, CE minor Oke Silahkan teman-teman Lagi ada jamrut Kebetulan diikat untuk ring wanita Iya Satu setengah kerat Ethiopia ya Om ya? Iya, Ethiopia Dengan treatment F1 atau CE minor ya Om? CE minor Oke, harganya tapi Om? Itu harganya di 3 juta aja Om Oke, nah Om mungkin kalau ada yang nanya nih Harganya bisa sampai 3 juta nih untuk jamrut satu setengah kerat Nah, kalau kita beli batu bicara lagi ke warna Ke warna ya? Oke Warna, karat, clarity Oke Ini nama cutting Ini kada Maksudnya 3 persyaratan batu mulia itu dapat banget di batu ini Oke, betul Oke, jadi ini memang batunya secara umum sudah kualitasnya lumayan dong? Iya, kualitasnya bagus, layak buat di koleksi Oke Tiga juta aja Tiga juta aja Oke lanjut Om Waduh ini ketemu batu merah nih Iya Ruby pastinya ya? Ruby Oh Waduh dan ini bagus nih Kecil, mumbul Ini seperti merah delima nih Iya, bener, nyambir kayak mirip sintetik lah Iya betul Om Natural Ruby 1,4 kerat Merah Hitze Mozambique ya Om? Iya Oke, silahkan teman-teman Lagi ada Ruby Mozambique 1,4 keratan Treatmentnya Hitze Hitze Tapi bagus nih, warnanya bagus Bagus Bodinya glass juga Iya, ini HC-HC yang kualitas ya Jarang-jarang banget kan Banyaknya HC Banyakannya ya Kita lihat di pasaran Indonesia itu Banyakan yang inklusinya sangat banyak ya Betul Dan ini termasuk yang bagus ya Om? Iya, yang bagusnya kita punya Silahkan teman-teman Ruby Mozambique Hitze tapi yang lumayan Oke, sampai berapa tadi? Itu murah aja sih Om Iya Di angka 1,5 juta Iya Silahkan teman-teman Ruby Mozambique 1,5 juta Iya Ring Perat dan sudah Memo juga ya Memo Oke, siap Oke Om lanjut Nah ini bentuknya seperti yang tadi nih Betul Sam Kabocon, mungil Tapi berbeda warna nih Beda-beda Ini lebih ke warna apa nih Om? Itu warnanya orange Oh, orange ya? Iya Oke, dan ini batunya apa dulu ya? Itu batunya safir Om Oh, safir Terjadi fenomena yang unik Oke Karena dari inklusinya itu Dia membentuk garis lurus Oke Jadi, kita perhatikan di dalamnya Ya ini seperti Ya garis lurus ya? Garis lurus Atau kita bilang biasa-biasa di Anak-anak batu akik Atau batu mulia itu bilangnya Ini, sodolanang Om Sodolanang ya? Oke Jadi ini batu safir dengan Inklusi seperti sodolanang Iya Waduh Karena memang benar-benar Ditarik garis lurus Di foto memonya pun sama Kelatan ya Om Oke Sangat keliatan banget Waduh Cakep nih Bodinya kristal Iya bener Dan umumnya Kita ketemu orange safir Itu heat berylium Oke Ini treatmentnya bagus banget Heat A Oh, hanya Heat A ya? Oke Natural orange safir Warna-nya orange Heat A Tanzania ya Om Banyak kan kan Tanzania Lebih sering kita bilang Menyebutnya batu-batu songkia Songkia ya Yang orange itu umumnya Berylium Oke Dan ini hanya Heat A ya? Ini kita punya Heat A Dan keunikannya lagi Inklusinya seperti sodolanang Betul Oke Jadi ini orange safir Treatment Heat A Tanzania Dan ada inklusi garis lurus ya Di dalamnya Seperti motif sodolanang Oke jadi ini unik nih Orange safirnya Oke sampai berapa nih om? Itu 3 juta jauh 3 juta ya? Oke 3 juta untuk orange safir Dengan motif Seperti sodolanang ya om ya? Oke lanjut om Nah ini kita Melintas sedikit nih Negara sendiri Iya betul Nah ini om lagi ada batu Apa nih biasanya? Itu kalau di Indonesia Lebih terkenal batu bulumacan ya om ya? Bulumacan ya? Bulumacan lumajang BML BML Kalau Indonesia terkenalnya BML ya? Oke Silahkan teman-teman Dan yang penting nih Bulunya nih om ya Iya bulunya cakep Iya bener Nipasnya full Iya Nipasnya full Dan termasuk agak susah juga nih om ya Agak susah nih agak mumbul nih om ya Iya agak mumbul Iketan apa nih om? Itu iketannya perak handmade Iya Jadi iketannya sudah perak handmade Silahkan ya teman-teman Yang belum punya nih Batu bulumacan Dari Lumajang Indonesia Fenomena bulunya juga lumayan Iya Cakep bermain Oke Sampai berapa tapi om? Itu murah aja sih 1.700.000 Oh 1.7? Iya 1.7 Udah perak handmade Batunya dimnya lumayan Dan dimensinya Iya bener nih Dim lumayan Dan yang penting ini ya Fenomena bulunya Iya Oke Hanya 1.7? 1.7 Oke siap Oke lanjut om Waduh Ini Batu Saya lihat langsung Tali nih Iya Dan ini batu Warnanya cantik nih Warnanya cantik om Oke Nah mungkin bisa dijelaskan dulu nih Ini mata kucing mana nih om Itu mata kucing jadi Variannya banyak Iya betul Cuman ini saya punya Yang opal cat eyes Oke opal cat eyes ya Iya Kalau yang lainnya kan biasanya Jadi umumnya saya kan Kemarin kemarin Pas di Lip pertama om Saya punya Apatayat Ya kan Terusnya silimanit Krisoberil Nah ini varian lagi Oke jadi ini beda sendiri Beda sendiri Jadi opal cat eye Opal cat eye Oke bisa dilihat nih Warnanya Segar banget nih kuningnya Segar? Bener-bener itu Warna-warna honey Atau orang bilang Warna-warna bensin Sama sih Dan ini talinya cakep banget ya Talinya cakep Oke silahkan nih teman-teman Dan originnya om Biasanya kan orang Kita ketemu Balik lagi Ketemu banyak batu Sri Lanka Betul Sri Lanka Atau warna Gaskar Ini kita ketemu yang Tanzania nya Oh Tanja 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 No treatment pastinya ya Natural cat eye opal ya 24 krat No treatment Tanzania warna yellow Oke Silahkan teman-teman Nah ini varian dari opal Dan opal Itu banyak juga variannya Kita ketahui ya Ada opal yang Opal Kalimaya Atau kita bilang Play of color Fenomenanya Ada lagi opal cat eye Yang ini batunya Oke Jadi yang ini opal cat eye Cakep nih Tali bagus Warna seger Dua keratan No treatment Tanzania lagi Oke Ring perak pastinya Oke Mahal kita punya nih om Enggak om Sangat terjangkau banget ya Itu dianggap 2 juta aja Hanya 2 juta Oke Silahkan teman-temannya Opal cat eye nya nih Cantik banget nih Cantik Hanya 2 juta aja nih om Oke Silahkan nih teman-teman Yang belum punya nih Oke lanjut om Nah ini Masih ketemu lagi nih Iya Cat eye Nah ini yang Berbeda ya om Kalau ini cat eye apa nih om Itu Alexandret Crisobariel Oke Artinya ada color change Ada color change nya Nah sekilas nih Kalau hanya Crisobariel doang Dia pasti tidak mempunyai Veno color change Atau color changing nya Iya Nah ini Kita punya yang color change nya Oke Jadilah disematkan Alexandret Crisobariel Bukan Crisobariel doang Oke Origin mana nih om Ini origin nya Orisa Orisa ya Oke Yang agak lumayan susah ya om Iya lumayan susah Lumayan langka Dan kita lihat Warnanya juga unik nih Kalau Orisa nih Kalau Orisa warnanya Lebih ke Ini ya Green Greenish Blue ya Oke lebih ke Greenish Blue ya Iya Silahkan teman-teman Lagi ada cat eye Alexandret Crisobariel Dari Orisa India ya om Ya Atura Alexandret Cat eye Crisobariel 1,5 rat No treatment Orisa Ya perubahan warnanya Grayish Gintur Redish Purple ya Iya Oke jadi Hijau ke abu-abuan Ke ungu kemerahan nih Waduh Unik ya Unik Silahkan nih teman-teman Mungil Tapi ini cat eye dari Orisa nih Alexandret Crisobariel Ini lumayan juga ya om ya Ya betul Kita lihat nih perubahan warnanya nih Design lampu putih Oke Dan ini saat lampu kena lampu kuningnya Oke Ya betul Silahkan teman-teman Yang belum punya nih Cat eye Orisa Color change Crisobariel Oke Harganya tetap ini om Itu harganya agak mahal sedikit Oke 3 juta aja 3 juta ya Karena memang Iya ya Basenya juga Basenya lumayan langka Ringnya juga perak handmade Micro setting ya teman-teman Cat eye Alexandret Crisobariel Orisa nya 1,5 rat Hanya 3 juta aja nih om Iya 3 juta Oke lanjut om Aduh ini kita ketemu nih Permata hijau nih Paling Enak dilihat nih Iya Dan ini hijau nya juga Bagus nih om ya Bagus Segar Itu mendekatin vivid clean ya Oke Kayak yang Apa Bulan lalu kita video ini om Itu kan vivid Nah ini Di bawahnya dikit ya Kualitasnya Belum menyentuh vivid sih Oke dan Lasternya tapi Cuman lasternya tuh Bagus Wah ini bagus nih Buat kantor harian juga cakep Savorite Garnet pastinya 1,10 krat No treatment Tanzania Silahkan teman-teman Satu kratan Savorite Warna hijau No treatment Tanzania Tapi ini hijau nya bagus nih Iya betul Wah ini cakep banget Simple Ring peraknya mewah juga Oke harganya tapi om Harganya gak termah Harganya di 2 juta aja Hanya 2 juta Oke Silahkan teman-teman Hanya 2 juta nih Untuk Savorite Garnet nya Seperti biasa kalo lagi ada Ada Gak ada Susah juga ya Nah ini lumayan nih Lagi ada yang bagus Hanya 2 juta aja Iya Oke lanjut om Nah ini Sepertinya sih saya ngeliat Kayak tadi nih ada Kayak mata Mata kucingnya juga Tapi ini bukan Batu yang biasa Karena ini Batunya dong dong Itu batunya Safir om Nah Cuman dengan fenomena Cat Ice Atau kita sebut Catoyenci ya Banyak yang menyebutnya Mata kucing, Cat Ice Catoyenci Nah Cuman ini batunya yang beda Jenisnya disafir Terjadi fenomena seperti itu Dan itu hitungannya Langka atau Langka om Fenomena langka ya Oke Ya teman-teman lihat sendiri Ini ada garis nih di tengahnya Iya Dan ini batunya Safir ya Safir Bukan Opal Bukan Alexandrit Oke Nah Saya juga dulu pernah Diliput sama om Tahun lalu saya inget Punya Royal Blue Iya Itu pun kecil Itu pun mahal sekali ya Betul ya Agak susah Iya Nah ini keluar warnanya Filetis Blue Itu kemarin Afrika ya Ya betul Itu Madagaskar originnya Oke Dan ini Sri Lanka nya om Oh ini Selanya ya Ini Sri Lanka nya Ini Oke jadi terbukti ya Iya Catch Eye Safir Korundung No treatment 4 keratan Violetis Blue Violetis Blue Lebih unik lagi nih Jadi ini Biru ke violet 4 keratan 4 keratan Catch Eye Safir ya om Catch Eye Safir Not treatment Dan estimasi Ceylon ya om Ya Kemarin saya lupa Lupa buat originnya Ya udahlah Gak masalah Yang penting kan Batunya bahwa Terbukti Batu kita natural Origin Estimasi Sri Lanka Oke iya betul Silahkan nih Ini unik Antik juga Bagi yang belum punya nih Ini kebetulan agak besar 4 keratan Warnanya juga berbeda Violetis Blue Untuk batu yang Antik nih Mahal tapi gak nih Enggak sih gak tau mahal Itu yang ke 4 juta 4 juta ya Oke Silahkan teman-teman nih Yang belum punya nih Catch Eye Safir No treatment pastinya 4 keratan Hanya 4 juta nih om Iya 4 juta Oke siap Oke lanjut om Nah ini Ketemu lagi nih Ini Sama seperti tadi Iya Seperti ada garis di tengah Mata kucing Tapi ini Batunya beda lagi Ini warna merah nih Nah Ini salah satu jenis rare juga ya om Iya Ini Ruby Cat Eye Ruby Cat Eye Iya Permata Ruby Dengan fenomena Cat Eye Cat Eye Tuh Oke Silahkan nih teman-teman Batunya juga warnanya merah nih Mumbu Oke Jadi natural Cat Eye Ruby Coral Doom Warnanya Purplish Red Iya Merah keumuman 2,7k Treatment nya GF1 ya om Ini salah satu Collector item ya Kalau kita bilang sama Kayak Shafir tersebut Collector item Kenapa? Karena emang sangat sulit untuk Mendapatkan fenomena Cat Eye Di Shafir atau di Ruby Sebenarnya ini batu sih cacat Kalau saya pribadi bilang Iya betul Jadi stunnya dia kepotong pas Di Posisi Cat Eye nya Oke Jadi silahkan Tapi ini estimasi origin mana nih? Itu saya belinya Mozambique Mozambique Afrika ya Oke Ini lagi ada Ruby dengan fenomena Cat Eye lagi Dan kemarin saya lihat ya Ini mah Saya ngecek-ngecek pribadi di online shop Seperti Instagram Tokopedia Atau di yang lainnya Kemungkinan ya di Indonesia jarang banget ya Jarang ya? Oke Silahkan teman-teman Jadi Ruby dengan fenomena Cat Eye Jadi lebih jarang dibanding dengan Shafir Lebih jarang juga Selain Yang tadi juga jarang juga Shafir Ini lebih jarang lagi Lebih susah lagi nih Kalau di Ruby Harganya tapi Itu harganya rendah mahal ya Om Kenapa rendah mahal? Satu Batunya Langka Warnanya bagus Ringnya micro setting Fenomenanya Jarang banget Itu Di angka 5 juta aja 5 juta aja? Oke Silahkan teman-teman 5 jutaan Untuk Ruby Dengan fenomena Cat Eye ya Om ya Oke lanjut Om Waduh Ini ketemu batu Warnanya bagus Lasternya nih Cakep Ini muter-muter semua nih Oke ini batunya apa dirinya? Itu batunya Ruby Oke Ruby Burma Burma pasti ya Pasti Karena ya Value nya emang Burma itu Beda banget sih Batu-batu-batu Ruby Burma itu Batu-batu Dari Negara-negara lainnya Oke Cakep nih Ruby Burma Lagi ada nih stoknya Ikatannya perak mewah nih Micro setting Ada double memo Oh double memo Oke Natural Ruby Yang CGL 1,6 krat Oke Burma Hit A Pinkish Red pastinya Kalau yang Skylab juga sama Natural Ruby From Myanmar Burma TE1 ya Nah Sama 1,6 krat Purplish Red Oke Sama aja ya Om ya Nah TE1 dengan TE1 dengan Hit A sama Oke TE2 dengan Hit A sama TE3 dengan Hit A sama Oke Kenapa teman-teman Jadi Sama residu yang buat mengisinya Itu borax Biasanya buat-buat Isi retakan-retakannya Tergantung residunya Hit A masih sama dengan TE1 Jadi kalau TE1 TE2, TE3 itu tinggal Residu banyaknya Iya Oke Jadi hanya bahasa ini Iya bahasa tiap labnya beda-beda Oke silahkan teman-teman Lagi ada Burma 1,6 krat Hit A Myanmar Atau TE1 Tekatan Terak Oke sampai beratannya Om Itu Gak terlalu mahal sih 4 juta ya Om 4 juta aja ya Batunya nyala Bling-bling banget Betul-betul Banyakannya kan umumnya Saya pribadi pun Burma-Burma Banyakannya kendok Wartanya Yang ini yang Batasnya agak lumayan lah Lumayan kristal Oke Oke terakhir Om Aduh ini Batunya Warnanya Belang-belang Iya Tapi justru Antik nih jadi baru Iya Kayak ini nih Abstrak Tapi ini batunya apa dulu Om Itu batunya Ruby Oke Ruby-belang Ruby-belang Dari Burma pasti ini Burma dong Ruby-belang, Mira-belang, Windowsara Oke Istilahnya ya Cakep nih Seperti awan nih putih-putihnya Iya Bercampur dengan warna Pinky Strat Oke Khasnya Ruby-Burma Ini peraknya tebal banget nih Ikatan perak Natural Star Ruby Oke ada Star Ada Starnya 14 krat Purplish Red Merah keunggungan No Hit Burma Oke Nah kalau Starnya posisinya ada di balik Cuman yang ada tipis Kalau saya kan ngejar antiknya Oh Betul Ya kita balik lah Ini asli cepatannya aja Oke Silahkan teman-teman Lagi ada Ruby No Hit nih Burma lagi Iya Dengan fenomena Warnanya Belang Bomb Dan biasa disebutnya di Mira-belang Windusara 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 Oke ada peminatnya sendiri ini Unik antik Tapi ini batunya Ruby ya Star Ruby lagi ya Dan Burma Ini ikutannya perak banget nih Ini perak-perak lama ya Om ya Tebal banget nih Tebal banget Yang belum punya Gadah lah kalau dibuat dipakai buat orang-orang Bener-bener Bener-bener ini Burma lah gitu ya Iya Oke Nah batu terakhirnya Om Itu agak mahal di hari ini Paling mahal dia Itu diangkat 7 juta Om 7 juta aja Iya Batu 14 kerat Iya bener 7 juta aja 7 juta aja nih 14 keratan Burma No Hit lagi nih Fenomenanya juga Jarang ya kita menemui Burma No Hit Ya kalau origin mah bonus deh Betul betul Ruby itu No Hit itu Temen-temen susah banget Saya dapetinnya Apalagi ini besar Iya Dan antik nih Iya Permukaannya Motifnya juga Iya Cakep deh Oke 7 juta aja nih Om? Oke Om ya dia Seperti biasa untuk harga gimana ya Om? Gini gue aja Om Oke Jangan sadis-sadis lah Oke Jadi temen-temen silahkan mego Bisa kontak via WhatsApp Betul Atau yang mau datang bisa ke Blok M Square lantai basementnya Om Oke dari saya cukup sekian dulu nih Om Iya Om Terima kasih atas waktunya Kapan-kapan kita main aja Iya Om silahkan